Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kisah nenek berusia 107 tahun naik haji Solat tahajud jadi rahasia panjang umur Bernama Sumihati yang berusia 107 tahun Menjadi salah satu calon haji asal Jombang, Jawa Timur Yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 23 Juli mendatang Meski usianya lebih dari satu abad Nenek empat cucu ini mengaku masih kuat untuk menjalankan ibadah haji Saat pergi haji nanti, Sumihati akan didampingi oleh anak keduanya Alhamdulillah sehat, insyaallah kuat, mengaikan haji Kata Sumihati Saat ditemui kompas.com di rumahnya Disusun balakan desa Pulau Rejo, kecamatan Ngoro, kabupaten Jombang Pada hari Senin 15 Juli 2019 Saat ditemui di kediamannya, kondisi Sumihati tampak sehat Dengan umur lebih dari satu abad, suaranya masih terdengar jelas Meski volumenya cukup kecil Dalam kesempatan itu, Sumihati sedikit mengungkap kebiasaannya selama ini Salah satunya rajin sholat tahajud setiap malam Sholat tahajud sejak umur 30 tahun Tuturnya Dalam rombongan pemberangkatan jama'ah haji Asal Jombang Sumihati tergabung dalam plotar 53 M. Berkasi, Surabaya Dia masuk dalam daftar 980 lebih Calon jama'ah haji Asal Jombang Yang dipastikan bisa berangkat Sumihati dinyatakan sehat dan layak untuk berangkat haji Meski pada minggu lalu, nenek kelahiran 1 Juni 1912 itu Sempat menjalani perangatan di rumah sakit selama beberapa hari Menurut saling masawat, kepala seksi haji kantor kementerian agama, Kemenang, di Jombang Sejauh ini, kondisi kesehatan Sumihati masih layak untuk menaikkan ibarat haji Berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Jombang Ibu Sumihati dinyatakan sehat dan layak untuk berangkat haji Katanya, saat berkunjung ke kediaman Sumihati Berdasarkan data kependudukan, Sumihati lahir di Jombang pada 1 Juni 1912 Dengan usia 107 tahun Sumihati disebut sebagai calon haji tertubah di Jawa Timur pada musim haji 2019 Rencana nenek berusia lebih dari 1 abad untuk pergi haji Menarik perhatian sejumlah kalangan Salah satunya, Bupati Jombang Bernama Munjidah Wahab Yang mengunjungi rumahnya pada hari Senin Sejauh ini, ibu Sumihati sehat Dengan usia 100 selebih Semangatnya masih luar biasa Insya Allah, proses ibadah haji Bisa dilaksanakan dengan baik Kata Munjidah Tri Koncorawati yang berusia 51 tahun Anak ketiga dari Sumihati mengungkapkan Selain rajin sholat tahajud Sumihati memiliki pola tidur yang teratur Tidur sebelum pukul 22.00 Lalu bangun pada pukul 02.00 dini hari Kebiasaan itu, kata Tri Koncorawati Dilakukan ibunya setiap hari selama puluhan tahun Bahkan dalam kondisi sakit atau punya hajatan Pola tidur ibunya tidak pernah berubah Ibu yang paling dijaga itu pola tidurnya Biasanya tidur jam 8.00 atau 9.00 Pokoknya sebelum jam 10.00 malam Lalu bangun jam 2.00 pagi Terus sholat malam Sholat tahajud Kungkap Kungcorawati Kebiasaan lain dari Sumihati Yakni rutin puasa pada setiap hari seming dan kamis Kungcorawati menambahkan Pola tidur yang sama juga Dilakukan nenek dan buyutnya Bernama Sukemi Nenek dari Kungcorawati Atau ibu dari Sumihati Meninggal dunia pada usia 103 tahun Sementara Sapuah Buyut Kungcorawati Atau nenek dari Sumihati Meninggal dunia pada usia 93 tahun Ketika perempuan itu Kata Sumihati Memiliki pola tidur yang sama Alhamdulillah Ibu, nenek, dan buyut saya Diberi umur ajang Dari yang saya tahu Pola tidur yang dijaga Pujar Kungcorawati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax